Dikisahkan ada cerita dari Jawa Barat yang punya aviari di daerah Jati Waringin. OPJ balik lagi, OPJ balik lagi. Wih dong, itu lu ngomongin gue ya? OPJ balik lagi. Ini bukan OPJ. HP. Oh, FB. FBP. Jadi, kita akan menceritakan tentang O-O. Ternyata ini perempuan cantik yang selama ini kita nanti. Ini namanya Dewi. Kalau dia inden, Dewi Gita. Kalau main musik, Dewi Gitar. Kalau naik bajai, Dewi Gitar. Coba diceritakan aja seorang Sultan. Baru saja membuat lapangan tenis mewah di rumahnya. Siapa dia? Akan menggelar pesta tenis diantara para artis. Coba kalau begitu, Jinden bikin sebuah perhelatan Jinden beraksi. Nada, 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 nada. Tinggi, agak tinggi. Bukasi. Beraksi. Hei, 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 hei. Kenapa lu? Hei, hei, hei. Hei, hei. Yang ada di sana. Hei, yang ada di sana. Yang ada di sini. Sebuah ikut bernyanyi. Hei, yang ada di sini. Jangan bikin keki. Bikin suasana happy. Jengko apa? Hei, yang ada di sana. Yang ada di sini. Semua ikut bernyanyi. Hei, yang bikin keki. Bikin suasana. Bikin suasana happy. Hei, hei, hei. Pak Kesat. Kalau yang ini, Sindennya lama. Karena bagus. Ini paling setahun kemarin dibungkus. Ya gue tua dong. Bukan. Kalau bisa tetap. Emang lu pernah jadi Sindennya juga ya? Sindennya lebih ke ini kayak si Gun. Sindennya arogan gue mah. Ke parin. Kalau pakai begini-pegini. Kemarin mah. Sindennya itu ada Tdwi. Ada Neng Gisel. Oh iya. Siapa? Ada siapa lagi? Banyak wanitanya-wanita yang cantik. Dari Rina, Dari Rina juga. Ada ini set mahal ini pernah ya? Enggak. Siapa ya? Memes, Memes. Memes. Rina Nose juga pernah. Rina Nose siapa? Ya awalnya Rina Nose dulu. Justru ya? Justru ya? Rina Nose dulu sendiri. Rina Nose skripsi digantilah aku. Sebenarnya aku tuh cuma dua minggu doang. Awalnya. Awalnya suruh gantiin Rina Nose karena skripsi. Eh keterusan malah jadinya dua-an. Berdua barang Rina. Berapa tahun teh waktu itu teh? 2009 sampai 2016. Wow. Terus vakum dulu setahun. Nyambung lagi vakum selamanya. Tapi sayang banget tuh. VJDV lebih banyak banget. Ya gak apa-apa. Semuanya memang ada waktunya. Dan hari ini kita menghadirkan kembali Dewi Gita. Mangga, mangga, mangga. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. 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 Berdiri, Pak. Eh, sono. Yang guci siapa yang guci? Oh, iya, iya. Ya, lah. Metam-tam buka, Tenteng. Yang guci, guci, guci. Guci, guci. Guci, guci. Di pasar gemrong. Gua, gua gak jalanin. Gua udah manggap. Simbo, sendalnya ke sepatunya kenapa sih rusak mulu. Ada, 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 pake, pake. Eh, tapi dulu kan Tewi pernah ada lagunya penari. Tapi katanya jago nari bener lo tau. Iya bener, iyalah. Bisa. Coba nyanyi penari. Apa, mau ngapain. Eh, Teng, saya nyanyi penari dong, Teng. Ntar, nyanyi penari, ntar, nyanyi penari. Nyanyi penari, nyanyi penari. Nyanyi penari. Nyanyi penari, oh nyanyi penari. Penari, oh nyanyi penari. Ah, he. Sebagai penghibur. Seakan kau tak mau peduli. Cintamu sebu. Apa, dancer? Dia yang datang tak hanya untukku, dimana selalu kayangkanku. Nari, nari. Nari, nari. Nari bener, Tewi. Hei. Wih, dilepas pasunya loh. Bener, Tewi. Ini, ini, tembak, Raffi. Hei. Iya, iya. Bener. Hei. 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 Aduh. Hei. 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 Asik. 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 Enak ya. Tapi dulu teaternya tuh nyinden dulu atau nyanyi? Nari dulu. Oh nari dulu. Kan dulu julusan kuliahnya juga seni tari. Bareng sama Rina Nose. Rina Nose apa teater? Aku tari. Iya betul-betul. Aku tahun 90 dari Nose tersebera. Hehehe. Akademi Seni Tari Indonesia Asti Bandung betulnya te? Iya sekarang ISDI. Isdi. Dulu jaman aku mah Asti. Kang Sule lulusan sana juga. Betul. Iya. Jebolan sana juga. Tapi kata lulus? Alhamdulillah. Karena banyak te... Bener kan? Karena baik yang gak lulus keburu masuk ke dunia kerja. Keburu bulak balik. Jakarta kan waktu itu gak kayak sekarang effortnya. Jauh dulu 3 jam. Iya lumayan. Terus kan belum punya mobil ya kan? Yaudah lah. Pilihan. Pilihan. Pilihan apa? Jadi tulang punggung keluarga ya udah. Iya. Ngomongin saat tulang rusuk berarti ini ada hubungannya dengan Kang Arman Maulana. Apa namanya? Itu namanya Arman Maulana. Harusnya Arman mau Dewi. Dia kan mau ngomong Dewi. Iya. Mau Dewi. Bahkan katanya Arman Maulanang. Betul gak sih? Itu Anang Maulanang dong. Kalau aku yes. Itu si Anang gitu Mas Anang. Tapi ini ada sebuah artikel yang kontroversi. Nih kita lihat ya. Coba kita cek. Gara-gara 11 Januari Dewi kita pernah ancam Arman Maulana bercorai. Gimana ceritanya? Maksudnya gimana itu? Bener. Oh. Jadi gara-gara 11 Januari itu kan tanggal pernikahan. Iya jadi 10 tahun kawin. Dia tuh gak pernah inget namanya tanggal kawin. Allah waktunya. Padahal ada lagunya? Engga belum ada. Belum ada. Iya. Jadi kasih aku kan romantis orangnya. Jadi. Lalu kasih surat cinta gitu kan. Ya panjang gitu. Nah pas yang mau. Pas yang ulang tahun ke 10 aku kasih surat juga panjang. Tapi endingnya. Kalau tahun ke 11 masih mau baca surat cinta dari aku. Please inget tanggal 11 Januari. Kalau gak inget juga aku kasih surat talak gitu. Karena setiap tahun yang inget selalu. Selalu aku sendiri. Selalu aku sendiri. Yang kasih surat enggak pernah. Gak pernah. Akhirnya. Oh dari situ akhirnya muncul lagu. Akhirnya muncul ide mungkin. Orang tep. Hohoae merenanya. Terus akhirnya. 13 Januari. Bikinlah satu lagu terinspirasi dari cerita kita berdua. Terus kasih. Ya di dulu. Yang diingetin seindonesia sejamas. Ya untungnya hits ya. Muntah hits kemana. Tapi tuh nulis surat talak dana itu. Becanda. Atau beneran serius. Becanda serius. Kalau perempuan kan selalu becanda tapi serius ya. Iya becanda lagi ya. Sayang banget. Atau beli ya. Sayang lagi itu. Eh dulu saya masih laki. Lupa ya. Iya iya iya. Tapi ngomong-ngomong inget gak tanggal pernikahan A. Tanggal itu tanggal 7 bulan 7 2007. Saya mah inget. Oh iya. Mas Kawin 77 jam. Sengaja kan itu sengaja biar terlupa kan. 7 7 7 7. Mas Kawin 7 777 777. Itu egois buat laki-laki. Kenapa? Sama inget. Engga biar diinget oleh semua juga gampang. Oh iya. Yang mana nih? Ya. Ada yang di Jakarta. Ada yang di acara resepsi di Bandung. Ada resepsi di Bali. Oh iya. Pemikahan. 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 17 Oktober 2014. Terus, terus, terus ya. Gue tau banget si Rafini ya. Cari cewek yang sama tanggal lahirnya. Biar gak lupa. Biar gak lupa. Oh begitu. Ya dia hanteng dulu ya. Duh yang sama mana itu dulu. Bukan sang. Jadi berdasarkan tanggal lahir. Biar dia gak lupa. Jadi aku begitulah hidupnya. Lu mah mau nanya gue. Emang pok kapan cerainya? Yang pertama, yang pertama. Yang pertama eh gak tau gue udah agak inget. Yang begitu-begitu mah. Yang sekarang bayangkan diinget. Apa hidung? Apa hidung pas banget tanggal lahirnya dia. Iya. Jadi 12 Desember 2015. Oke. Oh baru 8 tahun ya pok? Iya. Mau 8 tahun di tubuh? Baru mau. Ah tapi bahas dia mah pernikahan yang gak menarik. Dia aja yuk gitu. Ya ya betul. Ini kita punya surprise. Kita punya surprise. Coba-coba. Kami surprise dah ketawanan ah. Surprise dah surprise. Iya mah. Ini teh ada sesuatu. Apakah mengingatkan dengan sebuah kejadian? Panjang. Oh. Putih. Ada uratnya. Dia banyak hitam. Tuh. Beneran i. Beneran kan. Sampai i. Taraaaah. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Siu lilinnya. Beniri dong. Beniri. Udah. Bukan teh. Tukan atau jadi baby? Ini kenapa lilin? Apakah teteh dulu pernah ikut babi ngepet? Atau bagaimana ini? Ada lilin begini teh. Komunitas dong. Apa cerita tentang lilin ini? Ada cerita? Lilin kecil. Besar ini mah. Cerita apa ya lilin? Jadi lilin tuh yang nemenin disaat kita dalam kegelapan. Ada cerita dengan. Nih nih nih. Nih. Oh nikahnya pake lilin. Kak Arvan mah ganteng dari dulu sampe sekarang ya. Iya dong. Kalau teteh tuh ada penurunan penaikan. Penurunan penaikan gitu. Itu tergantung transfer tadi. Kalau lancar lancar naik. Itu kenapa nikahnya pake lilin? Kenapa teteh menganut aliran apa sih sih? Pake lilin begini. Iya kalo orang liat nih aliran naos lah. Aliran listrik. Oh karena. Jadi mati listrik. Mati listrik. Sinasar dateng. Bener-bener. Mati lampu. Oh iya. Jadi memang aliran listrik. Kalau bahasa Sunda aliran itu mati lampu kan. Aliran itu mati listrik. Jadi pas lagi akad nikah. Akad nikah pas udah kumpul. Apa sih pala bete naos? Penghulu. Penghulu. Penghulunya udah dateng udah siap. Hujan gede. Geluduk. Petir menyambar. Listrik. Mereka langsung mati. Astaga. Udah untuk. Pertanda buruk itu teteh? Engga. Engga. Maksudnya bisa jadi orang mikir gitu. Awalnya juga alah deg-degan. Mana kan memang aku gak disetujuin sama. Men. Orang tua. Ya kan. Aduh. Karena kan anak paling kecil. Perempuan. Kok gak rame-rame gitu kan. Pengennya kan resepsi. Gede-gedean gitu kan. Gara-rame gara-gara? Ya karena kan pengen disembunyikan. Kan waktu itu 6 tahun kan. Gak gila-gila. Oh karena Kang Armand seorang vokalis B. Saat itu artis itu kalau menikah itu katanya turun kamur. Betul. Oke. Sudah tersembunyi dirahasiakan mati listrik. Terus jadi ah gitu kan. Tapi terus si ustaznya tuh disitu bicaranya nenangin kita semuanya disitu. Biasanya dimulai dengan gelap diakhiri dengan terang. Justru diambil positifnya. Seperti layaknya ibu kita Kartini. Habis gelap. Habis gelap dari ibu Tantara. Nggak beneran ustaznya ngomong gitu ya. Iya. Ustaznya ngomong gitu. Pasti ustaznya juga nyari ide. Apa ya biar pengantinnya tenang gitu kelihatan ya. Ini aja kasih ini keluar quotesnya ya. Tapi sebenernya berbiasa bukan si Lilin ini Fi. Tapi. Tukang itu tukang tek tek, tukang mie goreng yang lewat mak. Karena Lilin kan nggak bisa lihat semuanya udah pada sepuh. Cuman dua nggak ada yang bisa lihat. Tukang mie goreng eh nasi goreng lewat dipinjem patromaxnya. Patromax memang dulu banget. Kan langsung terang tuh. Udah-udah nih hidung pada hitam. Kalau enggak mana ada foto begitu tadi terang begitu kalau Lilin dua. Jadi akad ini kan bikin deg-degan banget sebetulnya ya. Deg-degan. Tapi justru lah itulah bener. Diawali dengan gelap. Perlahan-perlahan terang-terang dan bahagia sampai sekarang. Amin. Masya Allah. Tapi ada seseorang yang tidak hanya Kang Armand. Ada orang lain yang dicintai sepenuh hati oleh seorang Dewi kita. Jangan begitu dong. Maksudnya gimana orang ketiga apa gimana. Kita lihat dulu artikelnya. Jangan membuat berita yang begini udah bahagia. Tuh. Kangan anak yang sedang kuliah di Inggris Dewi kita menangis. Oh anak. Naja. Naja di hitunya. Naja di sana lah. London ya? Kenapa tuh? Dia kangen dia. Tata kenapa? Dia kangen tau sama Naja. Satu-satunya soalnya. Perempuan satu-satunya. Kelebaran gak ketemu ya Teh? Tata ini kangen itu. Kangen. Baru ngomong nama aja. Kemana kan ngemenin berbulan-bulan di sana ya. Dan si Naja tuh pendiam lagi orangnya Teh. Iya bener. Dia tuh pendiam. Gatau tahun ini aku kangen banget gitu. Bek sholat tuh nangis. Bek ya kalo Neng kok aku kangen banget ya gitu. Terus Lebaran tuh gak bisa bareng. Pas Lebaran pertama dipikir mau video call gitu kan. Karena udah janjian kan. Ada telepon dari dia. Video call. Tahunya suaranya. Ngejerit dia ngejerit. Kenapa? Aku culik. Dengernya tuh diculik gitu kan. Oh aku kan kaget ya. Ah culik. Neng Neng istighfar istighfar. Jangan nangis dulu. Makak gak bisa denger. Lagi banyak tamu lagi kan. Hari pertama apisan. Istighfar dulu istighfar dulu. Ternyata ada itu. Ada. Jadi kan. Ada yang nyuri. Ada yang nyuri. Bukan culik. Curi. Ada yang curi. Ada yang curi. Ada yang curi. Kan bahas lagi aja. Jadi nyuri barang-barangnya dia. Jadi dia kebiasaan kalo tidur. Dibuka memang si jendela. Jendela cuman bisa kebuka sejengkal. Jadi gak dirogoh gini. Inalilahi. Barang-barangnya dia yang deket jendela tuh. Kristal-kristal. Favoritnya dia tuh diambil. Ambil. Dia telepon sampe jerit. Ngejerit. Kan dia kan mungkin. Di London ada juga pencuri. Begitu ya. Iya. Jadi. Ah kadengernya culik. Curi. Lebaran kemarin. Lebaran pisang. Liatnya dimana sih di Londonnya deh. Di kota. Bukan di Leeds. Oh di Leeds. Dua jam dari. Dari London. Dari London. Hah? Ngambil art. Art. Kenapa jauh-jauh kesana si Najatnya? Mau. Memang adanya jurusannya. Kan pilihannya cuman Jepang sama di Inggris. Jepang harus effort lagi belajar bahasa Jepang. Tapi di Inggris kan udah. Oh ya biasanya. Emang jurusan apa tadi? Art. Art. Dia ambil ilustrasi. Emang gak ada ilustrasi cuman adanya disitu sama di Ono. Ada di Amerika. Dia enggak mau ke Amerika. Tapi. Di sini gak ada. Di sini gak ada. Tapi simpel apa? Kemarin art ada. Art. Art. Ini bisa. Ini dia. Ngapain ngambil jurusan ART sampai ke Inggris. Tapi kalau itu lucu. Tau. Sebetulnya ada. Kang Arman. Bagaimana sayangnya. Bukan. Ya pastilah bapak dan ibu ya. Ini. Expressnya Kang Arman yang sayang banget sama Naja. Tapi kan si Naja itu orangnya pendiet. Introvert ya. Tangut banget. Tapi Alhamdulillah. Aku juga aneh. Dia gadis yang seperti itu. Tapi dia memutuskan sendiri. Berani tinggal sendiri. Hebat. Untuk. Apa sih. Berpetualang. Berpetualang sendiri. Jauh lagi kan. Ya. Tapi harus ikhlas ya. Sebagai orang tua. Umur berapa sih Naja? 20? 21. Ya kemarin berapa lama nemenin disana? 6 bulan. Pokoknya visa abis. 6 bulan loh. Visa abis 6 bulan pulang dulu. 2 bulan balik lagi kesana. Jadi kayak sekolah aku gitu. Di sana sendiri gak teh? Dia sekarang iya sendiri. Sendiri. Dulu kan kemarin sama Kang Arman dua-duanya nemenin. Akhirnya Kang Arman pulang duluan. Arman cuma sebentar. Aman cuma dua minggu nemenin. Pulang duluan aku yang 6 bulan. Terus. Abis kan visa cuma sampai 6 bulan. Terus aku pulang dulu. Perpanjang. Ya kan. Biar visa bisa dipakai lagi 6 bulan. Balik lagi kesana. Namanya anak sematawayan ya. Iya. Adalah. Ya bukan berkorban lah. Itu bukan. Ya orang tua gak boleh ada namanya pengorbanan. Gak ada gitu kan. Itu tugasnya. Tugas. Ada rencana kesana lagi? Juli. Jadi kemarin aku berapa. Tapi. Jadi. Sejujurnya dia tuh sendiri tuh baru berapa lama. Sebentar ya. Juli kesana lagi. Juli kesana lagi. Buat 6 bulan lagi. Gak tau ya pokoknya. Sampe diusir sama anak. Sampe diusir. Sampe diusir. Tapi bener sampe diusir sama anak. Berarti kan. Berarti kan Arman sendiri. Berarti disini tuh sendiri. Bye lelaki masyarakat. Ya Allah. Ya Allah. Kalau yang gua. Gua ke rumah eh. Gua pernah ke Bodok Indah. Gua pernah ke Bodok Indah waktu itu. Yang antar. Lagi pacaran ya lu. Masih pacaran sama Gigi. Bukan ini mah baru. Baru kemarin waktu. Kan gue gak ada. Gak ada. Sendiri kan. Iya. Dewi kemana? Inggris. Inggris. Sepi ayo di rumah ayo. Mau cari cewek sama saya? Oh siapa gue cari cewek. Ayu kalau gak. Degung tapi hayu. Degung semang hayu. Tengwet ya. Pada Dewi juga. Kita akan ketatangan wanita yang hebat. Yang ini dia bangkit dari keterpurukannya. Oke. Apa lagi? Sesaat lagi tetap di HVB. Warrior Pagi. Si Om Irfan mau ikutin. Eh Om V. Ya. Let it go. Let it go. Wow. Dekat ini ya. 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 Alhamdulillah. Baik. Sehat. Sehat. Tapi lebih glowing. Satu lebih glowing. Satu lagi lebih langsing. Turun berapa kilo? Sembilan. Sembilan. Togitimo dari dulu ya. Eh. Apaan dari dulu? Maksudnya dia. Tandeng dekat deh gue dengernya. Tandeng dekat. Tandeng dekat. Tandeng dekat. Selalu cantik. Alhamdulillah. Iya lah. Eh apa yang menyebabkan turun sebagian itu apa? Puasa. Oh iya. Kok kita puasa malah naik ya? Ya aku juga naik. Aku naik lima kilo mah. Iya. Tapi kan happy. Oh kalau aku happy birthday terus. Okay. Happy birthday. Aku happy asmara. Happy birthday. Happy. Happy Salma dong. Happy Salma. Maaf ya. Kita mewakili netizen aja ini juga. Ya biar tau. Ya. Melakili akulah mama. Iya. Sudah sampai tahapan. Ya Dewi juga nanya sebenernya pengen tau dia. Ada dua kan. KDRT. Yang dikediri sama talak cerainya. Nah. Itu gimana tuh? Oke yang dua-duanya lagi diproses. Dua-duanya lagi jalan. Ini sudah sampai tahap mana untuk proses perceraianya? Kalau perceraian masih replik dan duplik. Oke. Nah kalau untuk KDRT insya Allah. Itu tuntutan dari jaksa penutut umum. Berarti akan ada proses penahanan? Sudah ditahan dari dulu sekarang. Sudah tahan keputusan berapa tahun gitu. Akan seperti itu? Ya akan menuju ke Vonis ya. Vonis. Nanti tinggal menunggu ketok palu Vonis dari Hakim. Oke. Tapi yang saya baca katanya. Maaf ya kalau salah. Katanya tidak terjadi KDRT sebetulnya. Ada dari pihak sana menyebutkan seperti itu. Ya itu sah-sah aja. Pembelaan itu kan. Ya. Tendakwa itu kan punya hak untuk bicara jujur atau enggak itu hak dia. Tapi aku sebagai korban KDRT aku bersyukur aja Irfan. Bahwa aku sampai di titik ini bisa sampai P21. Bisa sampai sidang dan tinggal insya Allah kalau Vonis. Artinya kan itu berapa lamanya itu sudah kewenangan Hakim. Kalau aku sebagai korban KDRT aku udah berani speak up. Sudah sampai jalur hukum sampai di titik ini aku bersyukur. Karena pasti ini adalah tuntunan dari Allah gitu. Iya. Jadi buat aku Alhamdulillah aku bisa punya mental yang kuat. Karena biasanya korban KDRT itu kalau kita berani speak up. Pasti kita akan di playing victim. Makanya takut. Diputar baliknya. Tadi kan pertanyaan Irfan. Ya. Dibilang tidak ada kekerasan. Kalau tidak ada kekerasan gak mungkin dong. Penangguhan penahanan sampai detik ini tidak dipenuhi. Oke oke. Dan RJ restorative justice aku juga mesti jelaskan. Meskipun aku korban KDRT. Meskipun aku sudah di playing victim. Aku sudah dibalik faktanya. Sudah di sciwar di media. Tapi pada saat Ferry minta RJ restorative justice di Polgajat Tim. Itu ditemukan? Aku memenuhi loh. Aku memenuhi. Tapi kemudian besoknya beritanya beda kan. Dibilang aku mengintimidasi. Dibilang aku katanya. Ya pokoknya semuanya gak ada sesuai fakta. Makanya kenapa ini jalan terus proses hukumnya. Karena dari Ferry minta RJ. Tapi dia tidak sepenuhnya mau menggunakan RJ itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ya jalan gitu. Dari pihak Mbak Fena justru memenuhi. Dari awal begitu KDRT. Kalau dia mengakui aja. Aku gak akan bawa ini ke polisi. Karena buat aku suami itu tanggung jawab. Gentle aja. Kalau kilaf ya gak apa-apa. Tapi kalaupun kita bercerai. Aku pasti cerai baik-baik. Tapi pengakuan. Buat aku penting. Karena kan kita kalau menikah kan kepercayaan ya. Ya. Kalau kita percaya. Artinya kita komit. Artinya dia punya tanggung jawab disitu. Ya. Nah kalau dia bilang bukan dia tuh siapa. Di kamar kan cuma ada berdua. Oke oke. Tapi ini membuat perempuan-perempuan lain juga lebih percaya diri untuk melaporkan kasus yang sama ya. Ya yang penting kita kan disini tidak curhat ke media. Kita curhatnya langsung ke jalur hukum. Kalau aku penting. Karena kalau kita udah berani speak up. Kita harus ya itu tadi mental ya. Karena biasanya korban KDRT. Kalau dia tidak melek hukum. Biasanya dia takut kalau udah di side war. Atau mungkin di playing victim. Bisa dituntut balik. Makanya aku kan disini. Mau datang ke acara-acara seperti ini. Aku cuma bilang. Bagi semua ibu-ibu korban KDRT. Kalian gak usah takut. Karena ada Allah. Ya. Dan kalau kalian punya support system yang baik. Kebetulan Alhamdulillah aku masih punya orang tua. Anak-anak juga support anak. Anak-anakku. Jadi buat aku ini keniscayaan. Jadi apa yang aku perjuangkan ini. Kasus aku jangan hanya karena. Oh ya artis. Kemudian nanti mendelep. Tapi gak ada pembelajaran hukumnya sama sekali. Ya ya ya. Jadi apa yang aku upayakan ini. Mudah-mudahan jadi. Motivasi kalian buat semua ibu-ibu. Gak apa-apa kita harus berani bicara. Karena yang paling tahu kan kita sendiri. Dan tidak mudah untuk bisa. Berbicara seperti ini. Betul. Dengan trauma yang ada betul. Ya makanya. Apalagi. Ada yang penguatnya yang selalu nemenin. Ini dia nih. Ini sini sini. Aduh 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 aduh. Aduh 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 aduh. Aduh 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 aduh. Ini nih. KDRT kekerasan 6 Rock Tutu. Iya. Ini Rock Tutu nih. Kamu lihat balerina iya. Mau les balet katanya habis ini. Boleh lihat gak sih gerakan baleknya? Apa gerakan baleknya? Lihat dong Fannya. Coba, coba, coba. Tio Mirfan mau ikutin. Let it go. Let it go. Let it go. Terus kakinya. Kakinya-kakinya nak. Yang ke atas. Mau split? Coba split. Oh bisa deh. Oh my god. Split? Split gimana split? Split split. Oh no. It's okay. Oh keren. Oh keren. Anugerah terindah ya. Setelah Feral Atala besar. Kan Mama Vena kan ya mungkin siapa sih ngeliat anak. Aduh ada anak perempuan lagi. Senang banget kan Mama Vena ya. Alhamdulillah. Jadi hari-hariku sama Fania. Karena kalau Feral Matala udah punya kesibukan. Tapi memang sewaktu dalam keadaan terpuruk kemaren. Fania ada terus setiap hari kan sama Mama Vena kan. Dipelukin terus ya. Mau dipelukin Mama terus ya? Gimana kalau Mama sedih gimana? Peluk. Kalau Mama sedih? Aduh. Udah sibuk ngaca di TV-nya di monitor. Dia ngeliat tuh cant. Ya cantik ya. Kalau kakak Feral abangnya apa kakak? Manggilnya apa? Abang. Kakak. Amang kakak Feral sayang. Kakak Atala? Iya. Yang galak siapa yang suka? Yang suka jahil. Yang suka jahil siapa yang suka jahil? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Nah ini ada dua wanita cantik. Putri Indonesia juga ya kalau Mbak Fena kan. Ya ikutan. Tiga dong tiga wanita cantik. Oh iya. Oh iya. Kan ngeliat siang Mbak. Gue udah pake kebaya merah. Kebaya merah. Kebaya merah tuh ya. Kan merahnya ini muka merah-muka ini merah tua. Ya merah marong. Ada satu perempuan lagi nih. Putri Indonesia juga. Putri Indonesia juga. Ini juga kemarin pernah melewati masa suram. Wah ya gak semua wanita lah bisa kembali cepat lagi untuk recovery. Dan sekarang dia sudah. Ya kan kalau orang kena mental itu kan kadang gimana sih caranya untuk kita bisa bangkit. Itu paling susah ya mau Fena. Ya untuk itu kita ngobrol yuk bersama dengan Angelina Sonda. Wow fez. Halo pek свое. Halo. Bek wrong manchmal luar biasa. Alhamdulillahi. Selamat jauh, selamat dan selamat. Halo. Halo, Mbak Renji. Sehat, Renji. Alhamdulillah. Ini juga auranya makin keluar juga loh. Betul. Kalo dulu kemana-mana pake baju biru. Sekarang apa dong? Sekarang bebas kan. Warnanya berbahagia. Warna-warni. Warna-warni. Aduh, tapi bagaimana? Eh, Keanu mana? Keanu kok ga diajak? Keanu Fadil. Keanu Fadil. Keanu anaknya dia. Keanu Mas Said. Gue ga tau lu. Tinggi ganteng, sekolah nyaman sama si Rafathar. Ya kan dateng pernah kesini ya. Oh iya Keanu. Sekolah satu sekolah sama Rafathar. Keanu ga balet, Keanu ga balet. Nah ini kan Mama Fena kemarin pernah kena cobaan bangkit. Mbak Angie apa lagi? Maksudnya hampir berapa tahun tuh Mbak Angie ya. Lama lah di dalam satu gua bertapa dan sekarang udah bangkit lagi. Gua bertapa lu. Betapa lu. Alhamdulillah sih. Yang membuat Mbak Angie bangkit kalo ini kan ada Fania. Iya. Sama sebenernya yang pertama yang bikin kuat pasti anak. Keanu. Orang tua. Iya. Selebihnya karena kita udah belajar bahwa hidup ini hanya sementara. Tuh. Dan kita akhirnya melupakan bahwa. Yang namanya ujian itu adalah kehidupan. Kalo kita ga dapet ujian berarti kita ga disayang sama Allah. Iya. Karena ketika kita diuji sama Allah kita ingat bahwa ya Allah. Engkau yang akan membantu aku. Iya. Kalo kita ga dikasih ujian pasti nih. Saya nih Angelina Sondak nih. Nih saya punya temen segudang. Presiden, menteri semua bisa. Tapi ketika kita ingat bahwa ya Allah. Kan ada Allah. Dan manusia akan mati juga. Pasti inalillahi. Mau punya duit banyak. Kaya. Berkekuasaan. Tetep aja kalo udah ajalnya tiba. Inalillahi. Dan karena kebahagiaan, kekayaan itu juga bisa menjadi sebuah ujian. Iya. Tapi justru itu yang ujian kadang-kadang kita lupa. Betul. Dan yang paling sulit. Iya. Kemarin juga ini lebaran tahun pertama. Mbak Enji tanpa ayah ya. Oh iya. Ya Allah. Betul sedih sih. Sedih sih ya namanya orang tua ya. Iya. Cuman disitulah bahwa akhirnya kita harus bisa melepaskan kemelekatan. Kalo almarhum ayah yang selalu Mbak Enji ingat apa sih? Kan pasti Mbak Enji sampe hari ini. Sifat, karakter, kebaikan semuanya kan pasti ditanamkan salah satunya oleh ayah. Almarhum juga. Kalo ayah saya tuh adalah yang sangat toleran dan berusaha untuk menutupi kekecewaannya. Ayah mana sih yang gak kecewa ketika anaknya berpindah agama gitu. Sementara ayah saya itu kan adalah rektor. Berhasil meluluskan jutaan ribu mahasiswa. Tapi kan ketika dicibir sama sesama temannya mungkin kan. Nah kok anak sendiri aja gak bisa diarahin sih. Itu pasti luka dalamnya. Iya. Tapi ketika ngomong ke saya, ini baca Denji WA nya. Aku tau dia tuh lagi sedih gitu. Tapi dia berusaha untuk menutupi gitu. Dan akhirnya aku rasa hidup itu adalah timbal balik. Jadi ketika aku pernah mengecewakan orangtua dan orangtuaku sabar. Sekarang gilirannya aku harus bersabar dengan mamaku. Iya. Karena mamaku sedang kena dimensia level pedang. Ada sedikit mentally ill. Jadi kalau aku tuh lagi, aduh mami jangan dong begini-begini gitu kan. Aku ingat, ya Allah orangtuaku dulu sabar loh ke aku. Padahal tamparan ke orangtuaku tuh lebih. Jadi kalau aku lihat nanti mamaku kan lagi bikin lapis. Ntar gulanya diambil, dibuang. Jangan dong gitu. Adonannya dikacau. Gitu. Nanti kalau kita. Bawanya jadi bawa lucu aja seperti anak kecil jadinya. Iya kan udah ini ya. Nggak. Udah sepuluh juga iya iya. Nanti kalau kita, mam jangan. Nanti dia balas marah. Aku astagfirullahaladzim ya Allah. Berarti akulah yang harus sabar untuk mengurusi orangtua. Tapi hebatnya walaupun pernah mengecewakan istilahnya dalam sisi lain. Tapi tetap berbuat baik kepada kedua orangtua. Itu yang dilakukan justru. Mungkin mengobati rasa kecewa seperti sebelumnya ya. Tapi aku punya sesuatu nih. Apa lagi Poh? Buat Kak Angi. Kak Angi ya. Enji, Kak Angi. Enak kok. Kak Angi. Apa ya Mbak Enji ya? Iya ini. Ini aku indir dulu ya. Panjang. Putih. Dari tadi panjang. Tadi. Suka emang si Irfan yang mau. Bukan beda 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 beda. Apakah? Coba kita lihat. Taraaa. Wah. Apa itu? Ini mah kue buatan aku. Coba itu. Coba itu. Coba itu. Maka kemarin ini ya. Laris manis ya kemarin ya. Iya kalau ini kue khusus edisi menado nih. Jadi kalau di menado kita kuenya begini-begini. Ini namanya kenari curah. Coba ya. Kenari apa? Kenari curah. Kenari curah. Masih mau coba gak? Atasannya tuh banyak kenari-kenarinya. Ini apa? Kukis wafer. Kukis wafer. Kukis wafer. Kukis wafer. Ini jualan online gitu. Aku jualan online. Oh beli deh beli. Ini atasnya kayak castengel gitu. Iya jadi sisa adonan castengel. Ini bikin sendiri. Aku bikin pakai wafer di dalamnya. Coba ini enak. Coba ini enak. Ini enak sumpah. Coba ini dong. Ya udah gini deh. Ini karena kuenya enak kita makan dulu ya. Iklan dulu dah. Kita makan dulu dah. Kita makan dulu dah. Ada beberapa persoalan yang menyita energi Mbak Angel. Iya. Kayak kawin gak ya? Politik gak ya? Iya. Sekarang berada Mbak Joyce Manurung. Oh my god ada dia lagi. Oh my god. Apa kabar Mbak Joyce? Alhamdulillah sehat-sehat. Apa kabar semua? Alhamdulillah Mbak Joyce. Eh ibu-ibu saya ingatkan ya. Harus jaga sesuatu. Dilihat dari pandangan Mbak Joyce. Baiklah. Kau dites karakternya. Aku aja dilihat sama Mbak Joyce. Terus. Wah ini laki-laki setia banget nih. Oh iya. 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 Sekali super hidup itu. Ini ngetesnya tanda tangan apa beda lagi nih? Oh. Kali ini boleh. Kepada siapa ini kita berikan? Oke ini nih. Ibu-ibu saya mempunyai. Ibu-ibu ibu ibu. Hei. Bukan dong. Saya tim survei. Iya. Membuktikan. Iya. Gue paling maco ya sendiri ya. Kali ini tuh gampang-gampang banget rakyat sama mas. Jadi cuman gambar kucing. Wah kucing. Kucing. Kucing yang mana? Hei. Kan banyak ada kucing botak. Iya. Jadi silahkan. Kucing. Mbak Fena. Mbak Enzy. Mulai sekarang ya. Untuk menggambar kucing. Kucing. Aduh aku gak pinter gambar. Bisa kucing dalam karung. Bisa. Kucing kaki empat. Kucing kaki dua. Kaki dua gimana? Aku gak pinter gambar kucing. Kaki dua bisa. Kasih nama ya katanya tuh. Kasih nama. Kasih nama kucingnya. Kucingnya. Boleh dikasih nama. Kasih nama misalnya. Hei. Halo Kitty kamu dimana? Om aku minta apartemen dong. Kucing apa yang minta apartemen? Ada banyak ke gue. Biasanya di Kalibata. 5. 4. 3. 2. 1. Hei. Namanya mama kucing. Pak liatin dulu. Mama Fena dulu nih. Namanya Kety. Tunggu-tunggu namanya. Namanya ya. Namanya Kety. Mbak Fena saya mau nanya dulu. Ini kucingnya sedang apa kira-kira ya? Sedang mau jalan. Sedang mau jalan. Lagi kayak mau datengin aku. Lagi nyamperin. Lagi nyamperin. Lagi nyamperin. Malu-malu. Bulunya di ekor doang. Ya selesai. Itu menarik tuh. Kenapa ya kira-kira bulunya hanya di ekor. Belum selesai. Aku belum selesai. Kalau waktunya lebih lama bulu semua ini. Tapi yang bikin saya bingung apa coba. Kenapa tanduknya seperti ini. Oh iya. Aku tuh gak bisa gambar. Aku gak bisa gambar. Aku gak bisa gambar. Sandus Tufi. Jadi misalnya nih kalau ada yang bilang nih Mbak Fena sebenarnya. Tau istilah afeksi ya. Apa itu? Afeksi itu kebutuhan untuk mendapatkan perhatian. Disayang. Dipeluk. Nah bagi Mbak Fena itu kebutuhan yang cukup besar. Oh butuh tadi tayang. Ya tapi itu semua orang kan punya ya. Hanya mungkin kadarnya yang berbeda-beda. Tapi bagi Mbak Fena itu tergolong kebutuhan yang relatif tinggi. Tingkatannya. Sehingga dalam hubungan dengan orang lain pun. Afeksi itu menjadi satu tempat penting. Gak hanya dengan pasangan dengan teman itu Mbak Fena mungkin bentuknya juga affection. Oke. Dari gambar kucing itu? Iya. Hanya satu yang poin penting. Saya tidak lagi melihat sebuah kemarahan. Alhamdulillah ya. Tidak lagi melihat kemarahan. Namun barangkali kekecewaan ada di dalam. Wajar ya. Wajar sekali. Dan masih ingin kalau bahasa saya itu mendapatkan apa yang harus saya dapatkan. Poinnya. Memperjuangkan, memperjuangkan ya. Tidak. Bagaimana menurut Mbak Fena? Benar gak apa yang dilihat analisa dari Bu Joyce? Ya Alhamdulillah benar sih. Karena aku sekarang juga gak benci sama siapapun. Terus aku lagi mencoba untuk memaafkan semuanya. Termasuk ke beliau. Oh iya. Aku udah selalu doain beliau. Oh iya. Levelnya sudah sampai situ. Berarti udah ikhlas namanya begini. Harus. Ya sudah ikhlas maksudnya. Oh. Apapun yang terjadi itu pun proses perjalanan hidupnya Mbak Fena sudah ikhlas. Ini Mbak Indi. Maksudnya atas nama Entraina Sondasi. Ya, terbanyak. Dan ini gue gak bisa gambar. Coba maaf. Saya pegang, saya pegang. Ini gambar apa? Ini ngadep belakang, ngadep depan. Aku melihat sesuatu yang. Itu benar tuh. Iya. Posisi kucingnya gimana tuh kira-kira Mbak Enji. Kalau itu ngeliatnya itu sih sebenarnya duduk. Ini kucingnya lagi begini. Lagi begini. Tapi nengok. Iya. Jadi kalau ini secara umum gitu ya. Mbak Enji sosok yang sebenarnya tidak khawatir dengan sebuah risiko. Atau konsekuensi. Jadi tahu bahwa itu akan ada risiko dari semua hal yang dilakukan. Hanya mungkin ini satu pendapat saya. Ketika ada satu risiko yang menurut Mbak Enji itu fatal. Seringkali itu bisa memundurkan langkah Mbak Enji. Jadi memundurkan itu bukan berarti quit. Tapi mungkin maju mundur. Jadi ada pertimbangan yang panjang yang jadinya Mbak Enji yang lakukan. Sehingga akan memakan energi. Jadi dalam waktu kurun waktu sekarang. Saya melihat ada beberapa persoalan yang menyita energi Mbak Enji. Ya kawin gak ya politik gak ya. Kan politik risikonya gede. Kawin gede-gede gak. Sebenarnya kayaknya semua perempuan pasti akan kesitu. Ketika ada risiko yang besar dia akan maju mundur-maju mundur. Betul. Dan ada satu saya tidak tahu dalam konteks H ini ya. In this moment. Ada satu hal yang cukup membangun kecemasan Mbak Enji. I don't know what. Sangat tuh. Iya kan. Pertama ya kan. Kalau masuk politik lagi kita kan takut lagi. Itu tuh cemas banget. Sementara pinangannya banyak banget. Oh iya. Sekarang menghadapi 2024 banyak yang mempunyai anak-anaknya. Iya. Dari kami juga dengan laki-laki banyak banget yang mempinangnya. Iya. Ah kalau saya Dewi gimana Dewi? Ah gitu deh. Atas nama Dewi Gita. Wah ayah saya hadir. Ini siapa makanya namanya Cinta ya. Ini namanya Koldi, Ruby, Koko, Pipi. Dia punya kucing banyak. Oh punya kucing beneran. Kalau ada istilah nama istilahnya itu Harmony gitu ya. Harmony. Mbak Dewi Gita ini sosok yang Harmony. Harmony. Dia gak seneng punya konflik dengan banyak orang. Oh iya. Makanya dia kasih pantat gitu. Gak gitu. Iya. Kalau bisa semua itu jadi teman dan jangan pernah ada persoalan dengan siapa. Bagus bener. Iya bener-bener. Hanya mungkin ini pendapat saya. Kecenderungannya konflik jadi dihindari. Iya. Persoalan jadi di orang gak mau hadapi. Salah juga ya. Salah juga. Jadinya butuhnya perlindungan. Nah saya melihatnya ada sosok mungkin Kang Arman. Yang banyak memberikan support secara emosional. Ketika banyak persoalan. Oh kebalik gitu. Dengga-dengga bang. Kebalik. Kebalik. Nah karena memang itu yang terjadi sekarang. Untuk saat ini ya. Mungkin besok-besok bisa berubah ya. Berubah lagi. Janganlah jangan berubah udah begitu. Jangan ada konflik. Aman-aman aja dunia ini. Biar aman tenteram damai. Yaudah kalau gitu nanti kita balik lagi ya. Gini gini gini. Ini kan mereka wanita-wanita hebat. Kalau ditantang melakukan pekerjaan ibu rumah tangga bisa kaya. Kita tata mereka menyetrika. Sesatnya kita tetap di ABB. Ininya yang harus berapa sih? Kopra. Oh gitu. Dia udah tau. Oh gitu. Jadi pasti dia gak akan lecet. Oh ini tuh ada fungsinya loh. Ada fungsinya loh. Ada fungsinya. Ini pemandangan langkah loh. Cewek-cewek cantik ya. Karirnya bagus tapi tidak melupakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Menyetrika. Oh jangan hidupin. Selesai. 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 2 polo. 19. Selesai. 6 polo. 9. Gak usah lipet. Gak usah lipet. Buat kapan disempat. Dilipat. 4. 3. 2. 1. Rapi. Ini Dewi Gita ya. Dewi Gita tuh. Rapi. Ini rapi banget. Oh iya. Kan gak mau ada konflik kata dokternya. Oh iya bener. Coba-coba Mbak Fena. Mbak Fena. Mbak Fena nih. Ini ketahuan dia sama ratu gak pernah ke dapur. Emang udah. Iya. Tadi pernah ngomong. Mendingan aku beres-beres. Mendingan nyetrika tuh emang pekerjaan yang paling sempurna. Mendingan nyetrika tuh emang pekerjaan yang paling sempurna. Haredang. Aduh kecantikan guntur. Kalau Mbak Fena, nyetrika. Yang penting tuh kalo nyetrika kemeja laki-laki. Iya. Ininya yang harus beres. Apa sih? Oh gitu. Dia udah tau. Oh gitu. Jadi pasti dia gak akan lecer. Oh gitu. Oh ini tuh ada fungsinya. Nah ada fungsinya. Baru tau ya. Ya coba jadi coba diliat pasti disininya pasti gak ini. Oh iya bener. Ini pengalaman saat 10 tahun ya Mbak. 10 tahun gak bisa sih pinte setrika bajunya Mas Aji. Oh berarti. Kalau aku belajar waktu di. Di Lido. Di rehabilitasi gue. Emang bersama Yopi? Gak. Iya ada gue. Belajar. Tuh. Mereka udah cantik pintar aja nyetrika. Yang dirumah jangan sok cantik. Iya. Masih tiap aja kamu cedia handle loh. Terima kasih loh buat Mama Fena. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehatlah loh. Sukses terus. Makasih ya Fanny udah dateng. Makasih. Makasih. Makasih semuanya yang ada sini. Oke. Rakyat jangan lupa ikuti berhadi. Eh ikuti kuis berhadiah dari EPP. Selamat aja bisa kalian lihat di Instagram. EPP. EPP. Endless Code Translucy. Dan tiap hari Senin sampai Jumat. Jangan lupa nonton kita. Oke mari jam setengah 9 pagi. Hanya di EPP. Badar Bagi. Baik. 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 Tunggu. Angel can sorta lihat kesempatan. Kau hati. Nomor kal килomaa. Dna to 37axe. NamunSook ko mata kan. Terima kasih.